Pemirsa, saya sudah mendapatkan salah satu dari teman kita, namanya Andika. Dan kami akan mencapai dia tentang penatangnya penggunaan e-tol di Jakarta. Penangkat saya setuju, kalau penggunaan e-tol itu dilakukan untuk mencegah pengajian di Jakarta. Macet sudah sering terjadi di mana-mana, seperti Jakarta, seperti di Pontong Suami Satu, di Pontong Suami Satu, di Pontong Suami Satu, hanya melakukan sistem e-tol. Kenapa kamu setuju? Saya setuju kalau penggunaan e-tol diberlakukan di semua kermang-kermang, yang dikeluar oleh Jakarta Selurga. Agar bisa mengurang kemasinan di Jakarta dan lebih efisien untuk masyarakat dan tidak terlalu bekerja wabarakat sekolah. Terima kasih atas pendapatan, Andika. Dari wacara tersebut, kebanyakan orang setuju atas penggunaan e-tol di Jakarta, sepertinya diberlakukan di sistem di Kermang-Kermangis Satu. Jadi penggunaan e-tol dapat mengurangi pemacetan karena mereka dapat menggunakan kermang-kermangis Satu sebagai pengganti uang pas untuk membayar tol, berarti tidak perlu mengantri. Dan ini dapat mengurangi pemacetan, karena kita sudah melihat bahwa cara pembayaran macet yang ditandai karena sistem membayar uang pas pada saat pembayaran tol. Sekian, kemudian video. Terima kasih padahal kesabarannya. Kami akan kembali dengan Predator Update, Beraktual, Beraktual, Beraktual.